Jelang pergantian pemerintahan pada 20 Oktober mendatang PDP menjadi satu-satunya partai parlemen yang masih belum menentukan sikap apakah akan bergabung pada pemerintahan Prabowo Gibran atau menjadi oposisi. Namun belakangan Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebutkan Ketum PDP Megawati Soekarno Putri menitipkan salam kepada dirinya melalui Menpan RB yang juga kader PDP Abdullah Aswar Anas. Apakah ini adalah pertanda bahwa keduanya sudah berkomunikasi terkait dengan sikap PDP mendatang atau hanya bisa dimaknai sebagai titip salam sebagai upaya ketok pintu. Dan untuk menjawab dan membahasnya sudah bersama kami dua orang narasumber yaitu yang pertama politisi PDP Perjuangan Guntur Romli dan juga Direktur Sekutif Indo Strategik Ahmad Koyrul Umam. Assalamualaikum salam malam Mas Gunrom dan Mas Umam. Walaikum salam, selamat malam Mas Bram, Mas Guntur. Selamat malam Mas-mas kalian. Jadi saya langsung saja ke Mas Guntur terlebih dahulu. Jadi titip salam ini adalah upaya ketok pintu atau menunjukkan ke publik jangan-jangan memang selama ini berkomunikasi intens begitu Pak Prabowo dan Bu Mega begitu Mas? Ya, titip salam kemarin memang bagian dari tatak ramah Mas. Bu Mega kan diundang oleh Pak Prabowo menghadiri acara tersebut. dan biasanya kalau kita mendapatkan undangan kan kalau tidak ada uzur, tidak ada halangan kan sebaiknya hadir. Cuma karena Ibu Mega itu selama berhari-hari menandatangani suatu rekomendasi untuk pilkada, baik yang di gubernur, hingga yang kabupaten dan kota yang jumlahnya lebih dari 450, beliau itu kelelahan. Jadinya beliau tidak bisa hadir ke acara tersebut dan menitipkan salam melalui Mas Abdullah Azwar Anas yang juga Menteri PAN-RB. Jadi bagian dari tatak. Oke, jadi kalau publik mengartikan ini adalah ketok pintu awal untuk komunikasi PDP dan pemerintahan Prabowo mendatang begitu Mas Gunrom? Sebenarnya tidak bisa disebut dengan ketok pintu juga karena Ibu Mega sendiri kan tidak ada persoalan ya dengan Pak Prabowo secara pribadi beliau pernah menjadi tawafresnya Ibu Mega, Mega Pro pada waktu itu dan juga kalau terkait dengan posisi PDP pergulangan pada pemerintahan Pak Prabowo itu kan memang belum diputuskan. Itu hanya Ibu Mega dan juga biasanya diputuskan dalam Kongres. Oke Mas Guntur, berarti ini semacam penegasan begitu ya bahwa hubungan back-back saja, komunikasi masih terjalin begitu ya ke dobelah pihak? Betul, betul. Baik ya, tapi kalau soal terkait posisi di dalam atau di luar pemerintahan itu belum diputuskan. Oke, baik-baik. Saya ke Mas Umam terlebih dahulu. Jadi, mana yang bisa kita maknai begitu Mas? Titip salam, tapi disampaikan kepada publik. Ini panggung belakang yang dibawa ke depan atau seperti apa Mas Umam? Panggung depan dan panggung belakang sepertinya sedang dimainkan. Apa yang dilakukan oleh PDIP tampaknya memang betul sedang mencoba untuk memelihara basis komunikasi antara PDIP dengan Pak Prabowo. Karena nanti per 20 Oktober 2024 tampuk kepemimpinan, kekuasaan negara akan berpindah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Dan pada level itu, maka kemudian kekuasaan akan sepenuhnya di tangan Prabowo. Nah, kalau misalnya kemudian, di saat yang sama kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo menyampaikan ungkapan salam di hadapan publik bahkan di depan Presiden Jokowi bisa saja ini adalah juga bagian dari upaya untuk memberikan political warning dari Pak Prabowo kepada Pak Jokowi bahwa ada potensi untuk membangun kerjasama dengan PDIP dan hal itu berpotensi kemudian menjadi sebuah peringatan bagi Pak Jokowi yang masih mencoba barangkali untuk mempengaruhi, mengendalikan atau dalam konteks tertentu berusaha untuk memberikan guidance atau guidelines yang cukup terbuka kepada pemerintahan baru dalam transisi ini. Tetapi kalau misalnya kemudian memang itu betul PDIP mencoba untuk melakukan komunikasi awal menjaga momentum itu dan Gayung bersambut dengan Pak Prabowo maka bisa dimana juga bahwa Pak Prabowo sebenarnya sedang bermain mata dengan PDIP dan hal ini sekaligus juga tadi menjadi political warning bagi Pak Jokowi sehingga kemudian kedua kekuatan itu tidak dalam tanda kutip merepotkan bagi kekuasaan baru yang pegang oleh Pak Prabowo ke depan. Oke Mas Umar, misalnya tertarik Anda mengatakan main mata begitu ini kalau saya mengutip apa yang dikatakan Pak Prabowo kata beliau pada saat Kongres Nasdem berapa waktu sebelumnya adalah masih menunggu satu partai lagi ini setelah mention tiga partai yaitu PKB, Nasdem, dan PKS jadi ini lebih cenderung begitu itu kita memaknanya bahwa mencoba menarik dan juga bergen kepada Pak Jokowi? Tampaknya demikian karena bagaimanapun juga kalau misalnya kemudian kita cermati narasi yang dibangun oleh Pak Prabowo dan juga lingkaran dekatnya selama ini banyak yang menggunakan terminologi akumulatif advantage akumulatif advantage itu dalam bahasa politik realnya itu dimaknai sebagai upaya untuk merangkul semua kekuatan nah kalau misalnya kemudian semua proposal sudah diajukan diterima mulai dari PKB, Nasdem, PKS maka the only one yang masih tersisa adalah PDIP dalam konteks demokrasi membutuhkan check and balance system itu tidak baik tetapi dalam konteks akumulasi kekuatan dan kemudian mencoba untuk menetralisir kekuatan lain yang selama ini barangkali dipersepsikan sebagai kekuatan yang siap mengkontrol mengendalikan dari kekuasaan baru yang dipegang Pak Prabowo maka upaya untuk menggadang PDIP ini bisa menjadi sebuah mantra yang cukup top chair gitu ya untuk kemudian memisahkan jarak supaya kemudian lingkar dekat barangkali Pak Jokowi untuk kemudian tidak ikut campur tangan lebih lanjut dalam pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Prabowo Gibran nah dalam konteks ini menjadi agak unik misalnya kalau misalnya kemudian Pak Prabowo sendiri kemudian Pak Muzani sendiri dalam sambutannya highlight isu yang ingin disampaikan adalah soal isu kerenggangan antara Jokowi dan juga Pak Prabowo dan mencoba untuk ditepis itu artinya bahwa upaya untuk menutup-nutupi itu tampaknya dilakukan dan di saat yang sama upaya untuk membangun barisan kekuatan lain untuk melakukan perimbangan kekuatan juga sedang dilakukan maka salam ini bukan sekedar salam silaturahmi ini salam politik yang akan mempengaruhi dinamika kekuasaan di depan oke tondo-tondo begitu ya Mas Umam ya oke saya ke Mas Gundrom lagi jadi artinya kalau sudah seperti ini ini menambah apa ya kredit tidak sih kalau kemudian ada ajakan dari Pak Prabowo mendatang untuk PDP bisa bersama begitu setelah 20 Oktober Mas jadi sebenarnya itu kan salam disampaikan oleh Mas Abdullah Suara Anas itu kan sambil bisik-bisik jadi dari Mas Abdullah Suara Anas kepada Pak Prabowo ya cuma kami tidak tahu apa maksud Pak Prabowo kemudian menyampaikan salam itu secara terbuka nah kami tidak tahu apa tujuannya ya mungkin apa yang disampaikan Mas Umam itu ada tujuannya juga untuk memberikan apa semacam sun kepada Pak Prabowo tapi kami tidak mau masuk ke taksin itu oke Mas Gundrom pada intinya atau jangan-jangan ini bisa menjadi lampu hijau begitu bahwa ya komunikasinya lanjut dan bisa lebih dalam lagi begitu dari PDP ke Pak Prabowo Mas Gundrom enggak 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 Ibu Megawati itu berpolitik secara prinsip dia tidak mau intinya itu apa ingin memberikan tata tawaran atau pengen masuk karena yang lebih penting dalam politik itu bagaimana kita memperjuangkan kedaulatan rakyat dan kami juga berharap sebenarnya kabinet pun yang nanti yang ada di pemerintahan Pak Prabowo itu benar-benar zakon kabinet jadi kabinet yang diisi oleh profesional oleh ahli bukan karena politik dagang sapi bukan karena perwakilan dari partai yang bisa menyandera Pak Prabowo sendiri kami kami PDI Perjuangan akan puas kalau kabinet itu diisi dengan ahli dengan profesional dan juga tanpa harus dari PDI Perjuangan juga tidak tidak masalah asal kabinet itu benar-benar bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat dan profesional ahli dalam bidangnya nah kalau logika itu kemudian dipakai untuk kemudian meminang kader PDP untuk masuk bahwa profesional pas di bidangnya bukankah itu juga tepat kemudian jika kemudian kader PDP masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo nanti Mas Guntur hingga saat ini belum ada keputusan apakah PDI Perjuangan itu ada di dalam atau di luar pemerintahan kami kan tidak mau pakai istilah oposisi atau non-oposisi oposisi atau koalisi kami tidak mau pakai istilah itu karena itu merupakan hak terogatif dari Ketua Umum dan biasanya keputusan penting seperti itu ditutuskan melalui Kongres itu nanti pada tahun depan jadi tidak bisa dibaca bahwa komunikasi yang bagus antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu semacam sinyal bahwa PDP Perjuangan ingin masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo tidak sama sekali tidak tidak bisa dibaca seperti itu sekali lagi saya tekankan bahwa Ibu Mega ini berpolitik secara prinsip bukan untuk mengemis-nemis jabatannya atau ingin masuk dalam koalisi pemerintahan kami tidak pesan oke baik-baik menarik kami dapat pesan Anda bahwa memang kita akan lihat ke depannya seperti apa tapi yang menarik juga apakah kemudian tentu kita publik analis seperti Mas Umam juga membaca sikap ini pada pilkada DKI ataupun pada komposisi yang ada di tim Pramono Rano nantinya kami akan mengkonfirmasi kepada Mas Guntur Rombli nantinya tapi kami akan jadah senak pemirsa taplah bersama kami di pilihan Indonesia selamat menikmati selamat menikmati